Intro Pada tahun 1607 hingga 1639 Masehi, wilayah Nusantara dan Semenanjung Malaya adalah medan pertempuran melawan penjejahan imperialisme yang dibawa oleh bangsa barat. Sultan Iskandar Muda, yang memimpin Kesultanan Aceh pada saat itu, memilih untuk menempuh politik konfrontasi guna mengakili dominasi bangsa barat di perairan Selat Malaka. Keberhasilan demi keberhasilan dilaih, dan membawa kerajaan Aceh pada puncak kejayaannya. Inilah kisah gembilang Kesultanan Aceh yang diambil dalam drama Kolosal Sri Sultan Prakasa Alam. Beri hormat. Masih, panggil semua kumpulkan istana, ada yang saya ingin bicarakan. Baik, Puan. Prajurit, kerajaan memanggil kalian untuk berkumpul di istana. Baik, baik. 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 Raja pun segera memerintah seluruh prajuritnya untuk bersiaga mempersiapkan senjata dan meriam guna memperkokoh pertahanan kerajaan negeri Aceh Darussalam dari serangan musuh. Masahegan Kerajaan Terima kasih kerana memerintah serangan kerajaan negeri Aceh Darussalam dan bahagiaan pekaitan sesuatu. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Prajurit pun menjemput pengkhianat kerajaan itu Untuk berhadapan langsung dengan pemimpin Portugis Yang dikenal dengan Alfonso Untuk memberitahukan keadaan kerajaan pada saat itu Apa yang kamu ketahui? Beri dia Ini saatnya kita menyerbu kerajaan itu Segera siapkan pasukan Siap, segera kepadanya Kemudian Wasir memberi kabar kepada sang raja Bahwa Portugis telah bergerak dan menguasai benteng Leoboe Apun Raja, pada apa Wasir? Armada perang Portugis telah menghasilkan wilayah hajat Kalau begitu, segera siapkan armada perang kita Siap, Tuhan Mereka harus tahu sedang berurusan dengan siapa Singkat cerita Mereka pun saling berhadapan Untuk segera melakukan peperangan Kalian akan mati dalam keadaan ganas Coba saja kalau gak bisa Tahun 1617 Sultan Iskandar Muda berhasil merebut Johor Pahang Dan seluruh isi kerajaannya Waktu pun terus berlalu Kerinduan Permaisuri akan kampung halamannya Terus membuat ia murung Sultan Iskandar Muda pun memperhatikan Permaisuri Yang sedang tidak bahagia Sehingga, Sultan menghapiri Dan ingin mengatahui apa yang sedang direnungi oleh Permaisuri itu Terima kasih Para petinggi istana pun dikumpulkan oleh Sultan Iskandar Muda Untuk dapat merancang dan mewujudkan keinginan Permaisuri Dari keterampilan tangan ini pula Akhirnya berdirilah bangunan yang dikenal dengan Gunungan Pintu Kop Serta sungai yang mengalir dengan jernihnya Sekarang sudah saatnya untuk Ramakota memengkaku kosan ini Bagaimana menurutmu, Wasif? Benar, Tuhan Dia sangat ayah untuk diberikan positif badindah Baiklah, Wasif Ampun, Tuhan Amba mohon Ampun Dengan Penuh penyesalan Ada apa denganmu, wahai prajuritku? Amba telah membunuh istri hamba, Tuhan Mengapa kamu lakukan itu? Karena istri hamba ternodai oleh Putra Mahkota, Tuhan Panglima, cari dan langkap segera Putra Mahkota Baik, Tuhan Ampun, Tuhan Apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Hukuman tetap menghukuman, Wasif Pada hari yang telah ditentukan Pelaksanaan hukum pancung tersebut pun dilakukan sendiri oleh Sultan Iskandar Muda Terhadap Putra Mahkota kesayangannya Di bawah lindangan air mata masyarakat Yang mencintai Sultan Juga Putra Mahkotanya Yang disaksikan Pembesar kerajaan yang berwajah sendu Sultan Iskandar Muda Dengan tegar melakukan tugas ini Terhadap Putra Mahkota kesayangannya Dan langit kerajaan Aceh Menjadi mendung kelabu Waktu terus berjalan Bertebarlah sebuah informasi Bahwa Putra Mahkota yang bergelar Sultan Muda Patih Memang sengaja direncanakan sekelompok orang Atas konspirasi jahat Untuk disingkirkan sebagai pewaris kerajaan Aceh Darussalam Karena Penjajah tidak berkemampuan untuk menghadapi kebesaran Dan keagungan Sultan Iskandar Muda Hanya dengan itulah Yang dapat mereka lakukan Sehingga Putra Sultan Iskandar Muda Dapat disingkirkan tak lama setelah kejadian itu Akhirnya Sultan Iskandar Muda Yang telah membawa kejayaan kerajaan Aceh Pada 27 Desember 1636 Masehi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!